Halo teman-teman semua, kembali lagi di youtube channelnya The Elite Indonesia bersama gue Rizwan Nah untuk episode kali ini sama kayak episode sebelumnya yang kita udah ada bintang tamu yang beruntung mendapatkan giveaway dari The Elite X Aurora Dengan Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang? Nah kebetulan orang Aurora sekarang beda lagi Ini Mas Aji, Mas Aji ini adalah salah satu orang dari Aurora Nah Mas Gilang, kan nih kita kan kemarin udah bikin games tuh, giveaway, iya gak? Dan Mas Gilang kemarin ikutan email dan akhirnya beruntung untuk mendapatkan kontin gratis ya? Memenang giveaway, kontin gratis 100% 100%? Nomornya berapa? Dikaster lagi ke teman-teman Nominalnya berapa mungkin? Nominalnya 8-10 juta Cakep, tapi dapet rejeki sampai 10 juta nih Mas Gilangnya Mas Gilang mau nanya dong? Apa tujuan Mas Gilang ikut giveaway itu? Tujuannya sebenernya awalnya nih, mobil ini kan lagi proses repaint mas Oke Terus kebetulan lihat media sosial dari Elite Kebetulan ada giveaway nih, copy ya ia coba cuka mas ikutan oke karena kan memang kalau elitnya ada perseratannya tuh tau próprio ya mobilnya iya betul proper modifikasi jadi makanya balik lagi ke teman-teman ada beberapa juga kemarin yang ikutan oke tapi mobil masih standar jadi mohon maaf banget kita gak bisa ikutin ke dalam giveaway ini jangan berkecil hati ya jadi tunggu aja giveaway is celui oke mas gilang terus? terus abis itu coba email terus alhamdulillah kan terpilih lah terpilih dan emang kan repaint ini kan ada beberapa pasti hasilnya spray-spray yang ini kan nah itu saya harapannya nanti di coating bisa lebih maksimal pastinya dong pastinya nah ji ini kan lu udah abis QC tadi dong jadi standar dari tim aurora coating ini sebelum dikerjain di QC dulu pasti iya kan? nah sekali dari lu ji dari aurora nya apa nih? dari gue tadi tim gue udah inspeksi semua emang bener mas gilang bilang ini abis di repaint ternyata dari beberapa area ada yang overspray dan gak hanya itu juga overspray pada pernis itu nempel di kaca oke itu ada yang nempel di kaca dan nempel juga di area-area lips pintu oke dalam ya? dah begitu juga interior mobilnya pun juga ada overspray udah keliatan dan sampe kena interior jok sedikit lah itu nanti kita coba tanggul angin dan yang overspray yang ada di body itu nanti kita akan coba sanding tipis oh jadi ada sanding nih? pasti pasti karena ada overspray jadi ada sanding tipis kita pelan-pelan untuk aplikasinya karena itu riskan banget high risk lah oke karena ini mobil putih kita gak usah ambil pincing kita bikin basah terlihat basah ya mas? siap nah jadi gini banyak orang ngomong kalo putih itu susah banget dibikin basah mobil kebetulan putih juga ya? iya bener jadi mobil itu kalo di coating kita cuma keliatan lebih bersih doang bersih doang keliatan bersih doang berarti nanti ini lo bikin basah ya? bikin basah dan bersih berarti udah bikin basah bersih sama gak ada overspray lagi? pasti cakep ku cleanin semua oke kita tunggu nanti hasilnya ya kalo temen-temen liat sebelumnya nanti akan kita kasih liat video setelahnya oke? selamat menikmati nah temen-temen setelah 3 hari mobil mas gilang kita ini di elite garage ini sekarang akhirnya udah lebih berubah ya mas ya? alhamdulillah lebih berubah jauh ya? gimana mas? setelah di coating? setelah di coating hasilnya memuaskan mas jadi apa aja yang perbedaannya? sebelumnya nih sebelumnya putihnya tuh masih ya belum terlalu keliatan untuk siraliknya ya abu-abu apa kemana tadinya? masih kurang abu-abu masih kurang tapi putihnya kurang keliatan gitu gue yang berfeknya buta warna nih gimana gue berapa? jadi putihnya masih kurang keliatan untuk siraliknya nih oke pas di coating tadi di liat sih lebih keliatan banget nih untuk siraliknya lebih keluar ini nya ya si siralik dari warna putunya ya yes tadi di kirain si solid doang gitu ini kan sekarang lebih terlihat dari partikel dan lebih basah kan kan jajinya lebih basah kemarin betul gimana? jajinya kemarin si haji ngomong lebih basah kan? iya lebih basah lebih basah bener lebih basah? lebih basah gak baik cek tapi ya aman 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 mas ini kan kemarin kan baru selesai ngechat ya? iya hari pen baru selesai ngechat kan? nah itu berapa hari kemarin setelah selesai ngechat? kurang lebih 2 minggu 2 minggu? 2 minggu oke nah ji ini kan tadi mas Gilang udah ngomong nih 2 minggu kan ngechat gitu nah kalo dari lu sendiri nih tadi kan mas Gilang udah ngomong ada perubahannya lumayan banyak nih dari mobil ini kalo yang di kendala apa sih yang di dapetin dari pihak dari oral coating ini? oke kendala lanjutnya yang sebelum kita bahas itu ya nah pertama ini kan overspray nah overspray dan terus gua melakukan progress sanding oh sanding itu berarti di amplas temen2 di amplas amplas tipis dan setelah itu pas gua mau lanjut ke finishing ternyata pertengahan progress itu ada gua kendala oh nih ternyata dia punya cat pernis itu dia masih empuk empuk kurang jadi kurang kering setelah terakhir? setelah terakhir sebelum nek sebelum dibalur ya oh dibalur kok minyak kaya putih minyak kaya putih dibalur diurut dibalur 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 mungkin ya temen2 ya biasa balur tukang pijit gitu dibalur nah itu tapi gini sebelum sebelum kita ngomongin masalah setelah terakhir sih step pertamanya yang dilakukan di mobil ini apa dulu nih? oke kita preparation biasanya ya oke preparation kita sanding oke ngilangin apa jamur-jamur jamur ya terus udah gitu ngelatain beberapa bagian yang dilip gitu ya diliputan-liputan gini yang yang sekiranya tadi dibilang kita abis ngecat mas gilang abis ngecat ya oke nah disitu ada ketidak rataan oke diulirnya oke nah itu kita ratakan tapi tidak tapi tidak mengikis total oke oke setelah itu kita bersihkan ulang lagi dan ternyata proses yang ketiga poles lagi kita bilang oh nih ternyata operator menemukan ada bagian yang belum kering si pernisnya pernisnya yang tadi lu bilang empuk tadi iya tapi di beberapa tempat aja di beberapa tempat di beberapa tempat di beberapa tempat oke oke matangnya berarti gak rata gak rata oke terus yang terus apa yang lu lakuin dulu temen 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 gue bawa gitu kayak buah enggak dong gue goreng gue goreng tergumpus ah ini sempet di beras enggak ya kayak mau enggak makanya lu maten terus terus yaudah pas udah kayak udah eh gue lupa kan dimana oke udah gue tau pasannya belum kering banget untungnya gue bawa heating oke heating itu sebenarnya dilakunya setelah gue coating oh ya si infrared itu iya oke nah gue manfaatin heating dulu semuanya gue temuin dulu biar sekiranya untuk coating itu maksimal ooooh ketika lagi belum kering banget gue coating gue ngerinya gak maksimal iya bener 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 tuh nah setelah berarti itu ada perkembangannya juga tuh ya oh iya makanya proses 3 hari makanya namanya detailing bener ya iya betul karena detail ada hitungannya semua betul betul kalau cukup paris aku aja nah abis botak abis botak iya berarti saya belum ngeringnya gimana hehehe mau oke terus udah setelah udah gue heating semua baru gue berani balurin balurin bukan kayu putih ya iya balurin set 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 gak lo kerok abis itu kan gak gue kerok nah tapi proses heatingnya agak sedikit gue lamain dari proses normal gue gw ooooo iya 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 gua takutnya kalo gue paksain enggak trus gue panasin dengan standart allitime gue gua tausion itu gak maksimal ng kan ada kondisi kondisi tadi ya iya soalnya emang dari pihak aura ini dari pagi sampe malem temen temen jadi total sih emang selama 3 hari itu full ya full penerjangan dan meliputi juga engine care, indoor care, sama interior care sedikit ada kemarin yang kita ceritain ya, hasil overspray, overspray kadang job iya ooooh gitu iya dan itu hilang loh mungkin gini kan gak? hilang suat 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 latah nih bentar kejok 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 juga iya oke nah sekarang kita udah tau nih, dari proses-prosesnya kan nah yang lebih menarik lagi nih Ji, selain tadi itu kita mau nanya tentang modifikasi mobilnya oh iya dong mas, itu dong mungkin temen-temen pake penasaran kali ya X-Mener mas, kalo kita liat dari body dulu ya? body iya kan? ini di cat, warnanya pake warna apa mas nah ini kan dari si raliknya nih apa? jadi repennya jelas, sebenernya ini sebenernya warna putih mas aslinya warna putih? warna putih terus karena emang mobil udah 3 tahun ya, dan memang kalo warna putih kan kalo kita liat, pasti ada agak betul menguning menguning akhirnya putusin repen oke dan diskusi sama istri nih, pengen apa warnanya pengennya putih tetan, yaudah lah pasti si putihnya putih, akhirnya putihnya ditambahin si ralik supaya lebih, ada bedanya dan dia lebih menggelap untuk oh iya makanya sih, tadi yang lu bilang ya Ji, si partikelnya keluar nih sekarang si raliknya yang tadinya ngumpet mungkin ya kan nah ini berarti putih si ralik karena memang basicnya putih, abis itu tambahin si ralik tuh kayak dijadinya putih si ralik tuh oke nah ini gue ngeliat bodinya agak berbeda dengan expander lain ya iya nah ini bodi kita pake apa? sebenernya ada custom sih custom? di satu bengkel full full untuk memang sebenernya bawaan pnp expander juga cuman dia bentuknya beda sama yang lainnya oke itu memang belum banyak sih memang ini dibuat masal atau hanya custom ordernya untuk? sebenernya special edition jadi dia bikin gak terlalu banyak cuma 20 pieces oke tapi kalo nanti emang ada order lagi sama si workshopnya itu di art cerebon dia bisa untuk produksi lagi oh oke 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 nah sekarang kita lanjut ke kaki-kaki siap kalo kaki-kaki yang pertama kita lihat si perak kan udah jauh lebih gincang nih ya banget iya gak? kaki jauh lebih gincang sih ya soalnya special request oh special request oh special request oh special request wuhh cakep mas bisa gak? ini kan bodi doang nih di coating bisa gak? biar gak belang nih di coating perak oh siap berarti ini perak mau coating juga? iya iya ada oh cakep kalo kaki-kaki apa aja nih mas? yang diganti kaki-kaki ada air suspensi air suspension? air suspension? shock breakernya? shock breakernya custom ada custom karena untuk mengejar pewahnya juga mas oke terus gue harus go air sus air sus pake apa mas? air sus pake air gain air gain oke sama air sama sama ya terus tempatnya sama dua titik oke untuk velg? untuk velg pake work my star s1 itu lebar 18 eh ring 18 ring 18 kalo lebar 18 agak lebar banget iya banget sih buat lambung ring 18 maksudnya ring 18 lebarnya 9.5.10 eh 9.5.10 oke offsetnya berapa nih mas? offsetnya untuk yang depan 0 yang belakang minus 7 oh cakep muat nih ya? muat muat tapi emang harus di chamber harus di chamber mas oh dimiringin ini camber kitnya pake camber kit atau di custom? custom karena memang expander belum ada oh oke 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 nah selain dari itu apa aja mas yang ada modifikasi dari mobil ini? kalo dari eksterior mungkin ya selain dari kaki kaki knalpot itu bolt on sama body kitnya mas oh iya karena knalpotnya di tengah? iya di tengah jadi memang merubah dari knalpotnya ya? iya itu jadi satu sama body kitnya si maver belakang aja atau sepatutnya di depan? sebenernya maver belakang aja cuman gua ganti juga yang tengahnya sih oke gitu setelah untuk lebih keluar ya oke lebih bersuara lah ya? betul iya lebih bersuara makanya udah kalo adem-adem aja kayaknya kurang galak suaranya gimana? iya lu wadir nah gini tadi kan gua udah sempet ngobrol nih sama Aji temen-temen untuk masalah pernis yang masih basah nah jadi ada special request sama gue nah mobil ini gimana Cik? setelah di coating ada beberapa treatment yang harus dilakukan dan harus perhatikan oke ini berarti bisa dibuat sama temen-temen juga kalo temen-temen masih pernis yang masih basah dan di coating bener ya? betul ini bisa berlaku buat temen-temen dan ini ada ada dari mas Kiran ini special case buat treatmentnya khusus jadi setelah di coating itu dianjurkan tidak mencuci mobil selama 3 hari oh gitu? gini aja kotor? gak dong disayang juga dong disayang juga dong disayang juga pasnya habis di coating iya pemilik masih ngerasa ah gue males banget keluar iya bener 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 nah setelah udah 3 hari itu kalo kalo pun mungkin kena hujan disiram aja oke oke disiram berarti masih dalam tahap curing time tuh ya selama 3 hari ya betul betul nah selama 3 hari itu saya minta tolong sama mas Kiran jangan di coverin mobil oh iya jadi jangan di coverin mobil ya jangan di coverin jangan di coverin karena apa aja mungkin nanti bakal bercak kali ya yes betul bener bener banget bercak itu yang bercak itu yang bahaya iya 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 malah nanti jadi ngulang lagi kan nih iya karena masih dalam curing time dan pernisnya masih lembek atau masih lemak tengah lemak lemak lembek lembek sama empuk bedanya apa iya bener 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 nah mas Gilang siap untuk kedepannya nih kira kira apa yang mas Gilang mau tambahin dari sisi modifikasi mobil ini kedepannya sih mungkin ke interior sound ya sound lebih ke audio tapi interior apa udah diganti nih eehm.. untuk dia cuma jog sama armrest sama ehm.. mungkin di setir itu ada cruise control ya oke itu ya itu udah ditambah2in tuh ya kalo jawab pake apa mas? itu pake bukati ha? pake bukati ooooh gitu iya 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 saya pikir kedepannya mas Gilang mau melakuin apa ganti mobil bisa 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 amin dong amin amin ya kan jadi juga lagi ya nanti kasih mobil ini kan dong mobil ini ga usah di bangun jadi batun lagi maka bisa iya 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 oh sekarang bayar lho? ee.. iya hahaha ga understand tertentu iya hahaha jik, kalo ngomongin masalah kak Adi kan kan ngomongin ee.. special treatment iya kan mungkin mas Aji, ee.. mas kak Adi mas Gilang mungkin belum tau nih treatment-treatment khusus ataupun garansi dari ee.. coating yang udah dilakukan oleh si awal coating ini oke ee.. kita garansi selama 1 tahun berhidup? oh.. last time seber hijau mobilnya lah jadinya hahaha udah selesai tuh hahaha ini definisinya masih seberu itu hahaha oke, terus gimana setahun garansinya? garansi setahun oke dan kita ada treatment per 6 bulan sekali oh oke per 6 bulan sekali per 6 bulan sekali itu.. itu treatment yang biasa dilakukan after coating oke itu standar after coatingnya begitu di kita begitu oke, berarti nanti ada kartu garansi segala macam ada itu treatment gitu betul terus ini mas, kalo treatment 6 bulan ya? ee.. itu diapain tuh mas? kalau boleh tau itu kita poles aja oh di poles ya lebih ke poles, lebih ke detailing berapa lama mas? kalau.. itu pengharjaan sih ya kurang lebih 45 menit kali ya? 45 menit lah hahaha dalam.. 45 menit hahahaha mobilnya tuh itu 45 menit hahahaha itu udah gini aja hahaha karena anak maintenance dewa iya maintenance dewa maintenance dewa sih seberapa berapa lama di? hmm? berapa lama maintenance nya? baik maintenance nya biasanya 2 sampai 3 aja oke tergantung ee.. kita pasti bakal.. ee.. mas bilang pasti dateng.. 6 bulan pasti ada konsul tuh iya itu mobil saya ada kayak gini mobil kayak gini nah.. ada checklist lagi ya? ada checklist lagi nanti disitu kita bakal ngasih treatment mas ternyata mas mobil kayak gini kita juga bakal nganalisa nih apa aja mas.. ee.. mas Girang lakukan setelah coating oh iya 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 karena terlihat dari si.. ee.. dari chatnya ya? iya.. betul.. karena.. ee.. bagi temen-temen ee.. yang.. bilang coating itu ah.. gua coating nih setahun gak ada apa-apa oh.. jangan salah itu sebenernya coating itu bisa melibukan bercak-bercak kalau dari pengguna mobilnya itu tempat parkir mobil cara mencuci mobilnya terus ee.. cuaca yang kena aparat mobil itu kayak gimana gitu dari panas ke hujan dari hujan ke panas dan terik matahari itu bisa ya.. akan menimbulan jamur lagi jadi tuh.. jadi tuh si.. jangan salah temen-temen kalau coating itu tidak menangkal jamur betul kan? tapi jamurnya jadi lebih gampang dibersihin aja betul iya kan? sangat betul emang gak anti baret? gak anti baret coating itu adalah dia punya lapisan ketebalan tuh Meritungan mikron ya? mikron betul mikron jadi bukan hitunga mili ati modак kalau hitungan xanti gak sekincong it bener environ nah.. jadi.. akan pasti kena kalau ada kucing kuco kuco wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawu ya pเป��� iya mikron tuh tipis banget ya jih ya tipis banget iya jadi mungkin kalo tebel mungkin pake dempul aja kali ya skotlet aja bang di pinggir jalan pake skotlet coba coba pake lampu apa tuh? yang gede? lampu kan lampu taman lampu taman apaan sih? petrona petrona ga jelas ga jelas nih mudah-mudahan ini temen-temen bisa maklumin ya p.a nah jadi gitu temen-temen nah ini yang tadi gua sangat menarik sih ini tadi menarik banget sih masalah tadi ternyata bisa dibantu klaim betul kalo ada insiden ya? memang sih tapi tidak ada yang mengharapkan ada insiden itu betul tapi disini bisa garanti ya? iya garanti jadi beda sama perlulakoting lain ya ya itu SOP dari kami sih cakep itu selama seumur hidup kalo misalnya setelah coating atau gimana ya ga terjadi sekali aja bos kaa nah ini udah mau jodok jodokin jodokin lu gitu mas iya nah gini nah tapi mas gila bagi mas tapi bisa honest honest opinion nih setelah di coating ini puas banget ya berarti ya alhamdulillah puas puas banget ya apalagi dengan nominal yang lumayan aja ya oh iya dan ini gratis ini gratis makanya temen-temen kalo kita bikin acara ikutan biar dapet nih kayak mas gila gini ya kan pas banget ya mobil harus di dapet di tending nanti sih iya ga adem pulang kincel tinggal terimakasih banyak mas gila terimakasih banyak mas gila terimakasih banyak mas gila mobilnya tetep kinclong selama bertahun-tahunnya gini siap amin amin terimakasih banyak juga untuk pihak dari Aurora Coating sudah bekerjasama dengan dialit Indonesia semoga kedepannya kita bisa kerjasama sama sama terimakasih mas haji terimakasih banyak serius banget terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banget like-nya komen dan juga share video ini ke temen-temen kalian dan buat temen-temen yang mau coating atau tertarik coating bisa langsung hubungi pihak dari Aurora ini instagramnya iya instagramnya aurora.coating oke itu bisa langsung di DM ke sana bisa nanya pola eksilis dan treatmentnya udah tau ya temen-temen buat semuanya ya kan karena udah di omongin sama haji dan hasilnya pun udah ada kalo misalnya mau lihat hasilnya ketemu di jalan berhentiin aja oh iya iya akhirnya saat ini udah mau berhentiin aja berhentiin aja berhentiin aja berhentiin aja oke temen-temen terimakasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya dadah bye terimakasih nengah terimakasih jangan terimakasih terimakasih ingat seolah tuh terimakasih berhentiin aja